Intro Taukah bahwa di Israel pun ada suatu pertandingan yang panas dan bersejarah panjang? Sentimen itu sudah terjadi lama antara Hapul Haifa dengan Makhabi Haifa. Saling benci, kolok-kolok dan konflik antara dua pendukung dalam laga bertajuk Derby Haifa itu adalah hal yang biasa selama bertahun-tahun. Persaingan antara Hapul dan Makhabi memiliki sejarah yang panjang. Sumber rivalitas Derby Haifa ini berasal dari identitas memiliki masing-masing klub. Berawal dari berdirinya Makhabi pada 1913. Kemudian Makhabi terus dibayang-bayangi Hapul sebagai rival satu kotanya. Padahal Hapul merupakan bagian dari Makhabi pada awalnya. Tapi kemudian Hapul memutuskan untuk memisahkan diri dari Makhabi. Hapul didirikan para serikat-serikat buruh pada 1924. Tujuannya adalah untuk menirikan klub olahraga buruh pertama seperti negara-negara lain di Palestina. Jadi, Hapul didirikan sebagai perwakilan kesebelasan buruh sosialis yang diidentifikasi dengan Histardut dan pemerintahan Mapai. Histardut adalah Serikat Buruh Nasional Israel. Sementara Mapai adalah istilah partai sayap kiri di Israel yang merupakan gabungan dari Ahdut, Havoda, dan Rafi. Partai buruh dikaitkan dengan proses perdamaian antara Israel dan Palestina, kebijakan luar negeri, dan kebijakan ekonomi sosial-demokrat. Partai buruh Israel yang sendiri dikaitkan dengan aliansi progresif dan anggota pengamat Partai Sosialis Eropa. Pertandingan pertama Hapul pun digelar bertepatan dengan hari buruh yaitu pada 1 Mei 1924. Sedangkan derby Haifa pertama digelar pada 18 Juni 1946, yang dimenangkan Hapul dengan skor 2-0. Pada waktu itu semua Perdana Menteri Israel masih berafiliasi dengan gerakan buruh hingga tahun 1977. Maka bukan tanpa alasan jika Hapul didentifikasi sebagai klub yang dirikan pihak berwenang atas afiliasi Perdana Menteri dengan pergerakan buruh. Sementara Mapai merasa dirampas secara teoretis oleh Mapai dan harus berjuang tentang keberadaannya di Israel. Mapai sendiri memang terkenal di kalangan pendukung kelas menengah ke atas meski Syed itu masih merupakan klub yang kecil. Perbedaan antara klub itu pun menciptakan perbedaan di antara kedua pendukungnya, karena Hapul didentifikasi dengan sisi kiri politik dari sebagian pekerja industri di Haifa. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, perbedaan politik antara kedua belah pihak ini hampir sepenuhnya menghilang dan memudar. Mapai pun menjelma menjadi klub besar seiring berjalannya waktu karena banyaknya prestasi yang diraih. Sementara Hapul menjadi jarang berada di divisi teratas Liga Israel karena sering degradasi. Soal prestasi itu juga lah yang menjadi bahan olok-olok para pendukung Makabi kepada Hapul. Sementara pendukung Hapul terus membanggakan prestasi-prestasi yang diraih pada zaman dahulu, yaitu ketika Israel masih diwenangi oleh afiliasi buruh. Dari Bihaifa lebih banyak memperlihatkan pelanggaran sejak 2000-an. Seperti dari Bihaifa yang digelar pada 29 Desember 2009, yang dikenal sebagai pertandingan yang paling panas diantara mereka. Laga itu berjalan menegangkan dan menampilkan lebih banyak kartu kuning daripada percobaan menembak bola ke arah gawang. Sebanyak 11 kartu kuning dan 1 kartu merah dikeluarkan wasit pada laga itu.